Perbuatan asusila terhadap anak sekolah tak ada habisnya. Jumat siang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mendatangi Polda Lampung memastikan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang mendapat tindak asusila oleh Oknum P2TP2A di Kabupaten Lampung Timur. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi Polda Lampung untuk memastikan hak dan pendampingan terhadap korban berinisial N terpenuhi. LPSK akan membantu proses pemulihan psikologis korban dan juga meminta proses hukum dilakukan. Selain itu, LPSK juga akan membantu memulihkan psikologis korban. Untuk mengetahui tingkat ancaman yang ada terhadap pemohonis atau psikologis seperti apa. Dan mungkin juga kami akan mendalami kondisi psikologis dan medis dari psikologis. Ini apa yang menjadi hal yang diperlukan untuk pemulihan medis dan psikologis. Sebelumnya, Saudara Polda Lampung telah menetapkan Oknum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai tersangka pelaku tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Polisi menetapkan DA sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan terhadap anak. Polda Lampung juga akan memastikan pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan korban mendapatkan perlindungan hukum. Bagaian negara tentunya harus dapat mempertahankan secara hukum dan juga ada tanggung jawab terhadap saksi dan korban mendapatkan pelindungan secara hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.